Slope sim car ini di baliknya ada IC ya ada IC seperti ini di sini dia ada di sini jika pakai batang solder tempel kena IC belakangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semua semoga baik-baik saja lancar dan seginya amin Oke kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial ya sederhana tutorial yang gimana untuk cara mengangkat bagian sim car ini tanpa blower atau solder uap dan ini tidak merusak komponennya ya di sini ada slot sim car dan ini komponen yang menggunakan material plastik ya jika terkena solder uap atau blower dia akan meleleh ya walaupun sedikit tapi itu akan meleleh dan merusak komponen ya jika pakai solder uap dan disini saya menggunakan trick dengan solder ya solder biasa nah disini saya olesi blok terlebih dahulu ya bagian jalurnya jalur pin timahnya diolesi sampai merata kemudian saya solder ulang ya dengan timah solder yang baru ini saya solder ulang dan dan kenapa disolder ulang supaya timah yang lama itu akan lunak ya karena timah pabrikan itu itu pun sangat sulit keras nah disini saya gunakan plat ya plat untuk mengangkat dari sisi celah bawah ya dicari sisi yang bisa dimasukkan plat ya nah ini bisa terangkat dengan plat sambil disolder ya ini sudah terangkat ini kita cari posisi lagi posisi sebelahnya ya kita lanjutkan di sebelahnya kita masukkan platnya nah lalu sambil di tekan ke atas ya platnya ya sambil ditekan ke atas terus tekan ke atas terus tekan dan ini sudah mengangkat ya lalu pindah posisi ambil dari bagian atas ya jadi disini saya menggunakan trik solder ya dengan solder kemudian sambil di jengatkan dengan plat ya plat tipis stainless ya plat yang tipis biasanya itu untuk buka apa angkat IC CPU yang ditempel ya di lem IC MMC yang di lem dia menggunakan plat ya plat tipis untuk melepas untuk melepas CPU yang di lem ya ini saya ratakan kembali untuk jalur-jalur pin dengan solder ya di sini slot SIM car nya aman tidak rusak sama sekali ya jalur-jalurnya masih ada pin-pinnya juga masih ada tidak ada yang lepas satu pun ini dan plastiknya juga material plastik aman tidak meleleh ya ya jadi aman ya untuk material plastiknya kemudian saya solder ulang bagian jalur-jalur-jalur-jalur pinnya saya tambahin solder lagi ini agar supaya nanti dipasang di PCB nya mudah ya jadi harus diberikan 5 solder dulu di bagian pin-pin nya dan ini di PCB nya saya oleh si plug lebih dahulu ya dan saya pasang slot SIM car nya ya yang sudah saya berikan timah tadi sudah saya tambahkan timah dan kemudian saya solder ya sambil ditekan dengan pinset ya diatasnya untuk memasak satu dan memberikan plug lagi supaya rata ya timahnya tidak ada yang lempet dan saya bersihkan dengan diner nah ini kondisinya sudah aman dan rata ya tidak ada yang lempet ya jadi seperti ini ya caranya masang dengan solder ya ini pemasangan dengan solder seperti ini tidak merusak komponen komponen slot simper dan semua rapi tidak ada yang gancet tidak ada yang lempet jalur-jalurnya jadi metodenya kita harus pakai ini ya jadi disolder kemudian kita ambil selah di pinggir sini kita masukkan seperti itu sambil di angkat sedikit jadi cara lepas dan pasang tanpa menggunakan solder ulap oke sekian terima kasih atas partisipasinya semoga video ini bermanfaat dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih